Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Manchester United sudah menyelesaikan Masa Periode 2023 2024, sudah memainkan semua kompetisinya Satu trofi dibawa Ke Old Trafford, luar biasa ya di musim yang Compan Camping ini, sekarang semua Anggota squad sedang liburan Setelahnya mereka akan kembali Ke tim nasionalnya masing-masing ya, terutama Untuk Euro Dan yang paling penting menurut gua dari situasi Ini adalah belum jelasnya Status dari Eric Ten Hag Belum jelas masa depannya Seperti apa, dan ini yang membuat Gua khawatir Manchester United akan Tertinggal langkahnya dibandingkan Dengan tim-tim lain Yang tentu saja akan menjadi pesaing dari Manchester United musim depan Ada beberapa nama yang dikabarkan disebutkan Oleh Fabrizio Romano, ataupun juga Media-media lainnya ya, seperti kayak Thomas Tuchel Siapa tadi? Thomas Frank Lalu juga Graham Potter Garrett Southgate De Zerbi Pochettino Masih belum jelas Kabarnya akan seperti apa Dan Kalau gua bandingkan dengan Tim-tim lain Mereka sudah lebih Mungkin setengah Ataupun satu langkah Lebih jauh Dibanding Manchester United Aston Villa memperpanjang kontrak Dari Una Emery Angge Postigloglu Tetap akan disperse Lalu Mikel Arteta Sedang dipersiapkan Juga kontraknya ya Kabar terbaru dari Fabrizio Romano demikian Liverpool Sudah mendapatkan yang Baru Arnest Lott Newcastle bahkan Disebutkan sudah mulai Bergerak untuk Mendekati beberapa Buruan Yang ingin didatangkan Di St. James Park Sementara Manchester United Mesti belum jelas Belum jelas pelatihnya siapa Masih belum jelas Kapan Dan Ashworth Akan datang Ini menimbulkan Kekhawatiran Bagi gua Kenapa Ada dua hal Paling tidak Nomor satu Recruitment Recruitment ini sangat penting Dan ini merupakan Hal yang Menurut gua Selama Beberapa musim terakhir ini Tidak berjalan dengan baik ya Di Manchester United Terutama dari sisi Harga Dan juga gaji Dari pemain Yang didatangkan Pelatih memberikan Rekomendasi Menurut gua itu Tidak ada salah Dari hal tersebut Hanya saja Manchester United Tidak memiliki Manajemen yang Mampu menantang Balik ya Rekomendasi-rekomendasi Tersebut Dari pelatih Termasuk juga Memberikan Alternatif Ketika memang Ada kesulitan Untuk mendatangkan Pemain tersebut Manajemen Lebih memilih Untuk menebusnya Dengan harga yang tinggi Sistemnya seperti Kayak admin Saja gitu Kalau gua melihat John Murtoch Dan juga Tapi ada hal yang berbeda Tentu saja musim ini Ada struktur yang Tidak sama Dengan musim-musim sebelumnya Tapi sayangnya Struktur tersebut kan Belum mulai bergerak Jadi Rekrutmen ini Menurut gua Masih akan Banyak bergantung Dengan Ser Dave Breswold Dengan Jean-Claude Blanc Yang memang Menjabat CEO Interim Ya Menurut gua ini Akan-akan menjadi Penghalang Karena Konsep seperti apa Yang akan dimainkan Oke Jason Wilcox sudah ada Tapi bagaimana Situasi secara detail Konsep secara Lebih detail lagi Ini kan ada pada Manager Ataupun pelatih kepala Ini belum jelas Dan ini akan Sangat berpengaruh Ke recruitment Lalu Nomor dua Yang juga tidak kalah penting Adalah persiapan Preseason Menurut gua Ya Dengan belum pastinya Situasi dari pelatih kepala Ataupun manajer Dari Manchester United Ini juga Menarik ya Akan seperti apa Persiapannya di preseason Ini kan pasti Akan ada kombinasi Persiapan secara teknis Fisik juga Tentu saja Dan situasi kegiatan komersial Dari Manchester United Ini perimbangannya Akan seperti apa Jadwal sudah keluar Ya gua tahu Tapi diantaranya Akan seperti apa Pasti kan ada Acara-acara Yang mungkin Kayak jumpa fans Atau situasi Berkaitan dengan komersial Tapi Porsinya akan Seperti apa nih Karena kalau gua lihat ya Salah satu faktor terbesar Kenapa Manchester United Mengalami penurunan fisik Itu sebenarnya musim lalu Dimulai dari Preseason Dengan ketatnya Jadwal musim lalu Dimana ada piala dunia Di tengahnya Lalu bagaimana Juga intensitas Persaingan kompetisi Yang juga sangat keras Di Manchester United Di kompetisi yang diikuti Berbuah Dua final Satu trofi Dan juga tiga besar Lalu di musim panas Manchester United Ke Amerika Dengan Kegiatan Fisik Yang terlalu tinggi Fisik dalam hal ini Menurut gua Lebih ke komersial Dan juga Traveling Perjalanan Ini dikeluhkan oleh Christian Eriksen Ya kan Setelah Preseason ini Berlangsung Dan Betul di Preseason pun juga Banyak pemain yang cedera Setelah Preseason Di awal musim Sudah mulai banyak pemain Berguguran cedera Dan Ya ini akhirnya terus Berkembang ke Kompetisi yang diikuti Dan menurut gua Ini ada Sekali lagi Ada Ada kolateralnya Ada Efek bola saljunya Jadi penting sekali Situasi di musim panas Nanti ini di Preseason Dan ini tentu saja Sangat berkaitan Keras ya Dengan Manajemen Dari Manchester United Yang akan mengatur Program kegiatan Bersama dengan pelatih kepala Yang sampai dengan saat ini Belum jelas Dan ini Permasalahan utamanya Belum jelasnya Pelatih kepala dari Manchester United Yang disebutkan memang Pekan ini sedang Dilakukan review Final review Dan menurut gua sih Gua harapkan Tidak akan Lebih dari Pekan ini Harapan gua seperti itu Walaupun di beberapa Kabar ya Kalau tidak salah dari The Times Ini menyebutkan Dan juga termasuk Manchester Evening News Disebutkan Belum ada Keputusan yang akan Dilakukan secara segera Terkait dengan review Eric Ten Hag ini Dan ini menurut gua Apa ya Menimbulkan Tanda tanya Seberapa serius sih Manajemen Manchester United Untuk memperbaiki tim ini Sesimpel itu Karena Balik lagi Seperti gua katakan di awal Pesaing-pesaing Sudah mulai bergerak Setidaknya mereka Sudah memiliki posisi Yang lebih komplit Dari Manchester United Yang gua khawatirkan Adalah Manchester United Panik Panik Recruiting Bukan panik Baying ya Panik Recruiting Akhirnya Mendatangkan pelatih Dengan terburu-buru Karena memang Katakanlah Sekarang yang tersedia pun Di mata fans ya Tidak ada yang Favorit banget Bahkan cenderung Mengatakan Ya ini Calonnya tidak ada yang lebih baik Dari Eric Ten Hag Dan menurut gua Itu tidak bagus Segalanya suatu yang terburu-buru Itu menurut gua tidak bagus Bayan Munchen pun Mereka berusaha Untuk menghindari Proses terlambat ya kan Dengan akhirnya menunjuk Seorang Vincent Company Yang oke Dari kredibilitas Kemampuannya Ditanyakan Dengan sangat besar Tanda tanyanya Tapi setidaknya Mereka sudah komplit dulu Sehingga Persiapan untuk musim depan Ini bisa dilakukan Dengan Dengan lebih terstruktur Lebih rapi Paling tidak Dengan jadwal yang Juga lebih Awal Tidak terlambat Nah balik lagi Manchester United Masih belum Ada di Tahap tersebut Apakah ini berarti Bahwa sebenarnya Manajemen itu sudah Membuat keputusan Terus dengan Eric Ten Hag Kalau memang itu yang Terjadi Ya bagus Menurut gua Karena oke Tinggal Tinggal melanjutkan saja Karena memang Eric Ten Hag Sudah dilibatkan juga Di pembicaraan-pembicaraan Terkait dengan persiapan Untuk musim depan Jadi rencana itu sudah ada Tinggal diimplementasikan Ada Yang jadi permasalahan adalah Kalau seandainya Manajemen memutuskan Oke selesai dengan Eric Ten Hag Mendatangkan lagi Orang yang baru Di posisi tersebut Rencana harus Diawali lagi Apakah memang Manajemen menginginkan Orang yang Nurut-nurut saja Dengan pihak dari Johnson Wilcox Ataupun Dan Ashworth Yang by the way Juga belum datang Dan Ashworth Ini kan menurut gua Bukan sesuatu yang Yang baik dan juga benar Dan gua gak yakin Nama-nama seperti Thomas Tuchel Nama-nama seperti Mauricio Pochettino Gareth Southgate Mau betul-betul memberikan Apa ya Keleluasaannya Secara absolut Jadi mereka betul-betul Akan setuju aja Ini dibatesin Secara Secara sempit Ruang geraknya Sebagai head coach Ataupun manager Dari Manchester United Gua tidak yakin Itu akan Mereka inginkan juga Sehingga Ini masih Belum jelas Dan ketidakjelasan ini Yang gua khawatirkan Akan menimbulkan Kekacauan Gua harapkan Tidak demikian Sehingga gua juga Melihat Implementasinya Bagaimana kabar-kabar Di media Terkait dengan Merekrut pemain C A, C, B, C Ya mungkin kebenarannya Masih 50 Ataupun 70% saja Karena memang Manajemen dari Manchester United pun Belum komplit Pelatih kepala pun juga Belum komplit Belum jelas siapa Tapi kita lihat saja Semoga bisa Segera Dilengkapi Sehingga Manchester United Bisa bergerak Secara lebih rapi Untuk Mempersiapkan Menghadapi musim depan Di musim yang gua yakin Ineos juga ingin Memberikan Implikasi Ingin memberikan Apa ya Semacam kayak Pembuktian bahwa Eh Dengan datangnya Ineos Manchester United Bisa lebih baik Di mata fans Tentu saja dengan Pencapaian yang Lebih bagus Dibanding musim Kemarin Kurang lebih demikian Bagaimana Mursu buat Football United Terima kasih sudah Menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton